. Kepala Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Andi Mutojo ditahan di lapas kelas 2B Tulungagung, Selasa, 7 Mei 2024. Sebelumnya Andi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tulungagung dalam perkara korupsi bantuan keuangan, tahun anggaran 2021 sebesar Rp175 juta yang seharusnya digunakan untuk rabat jalan di Dusun Kates. Kejaksaan Negeri Tulungagung lalu menahan Andi saat pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik Polres Tulungagung. Penasihat hukum tersangka, Ujihandi SH, membenarkan jika ada dugaan korupsi bantuan keuangan yang dilakukan kliennya. Kasus ini bermula karena niat Andi membantu anaknya yang terlilit utang saat gagal nyalek atau menjadi calon anggota legislatif pada tahun 2019. Andi sudah menjual tiga rumah untuk menutup utang, namun masih ada tanggungan yang belum terbayar. Saat itu Andi mempertimbangkan akan mengembalikan saat sudah memiliki uang. Namun ternyata Andi cukup lama tidak punya uang sehingga proyek rabat jalan tidak kunjung dikerjakan. Sampai masa pengerjaan proyek ini selesai, Andi belum punya dana pengganti. Setelah masa pengerjaan lewat, Andi mempunyai uang dan memilih mengerjakan proyek itu. Proyek itu dikerjakan sampai tuntas dan sudah difungsikan seperti rencana peruntukan bantuan keuangan. Namun karena masa pengerjaan sudah lewat, proyek itu menjadi temuan dan tetap dinilai bersalah. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!